Intro Saya akan masuk ke poin ketiga Bahwa orang harus berubah karena paradigma Roh kudus yang memperbaharui akal budi kita Tetapi bagian kitalah yang harus mengambil keputusan Untuk hidup dalam ketaatan akan kebenaran dan kekudusan Seperti yang firman Tuhan ajarkan Tekad atau keinginan untuk berhenti berbuat dosa Harus lahir dari hati kita Roh kudus telah mengajarkan jalan kebenaran Kita disadarkan akan dosa-dosa kita Dan roh kudus mengajarkan kepada kita jalan kebenaran Hidup dalam kekudusan seperti yang Tuhan mau untuk kita Tetapi kita harus berubah oleh pembaharuan akal budi Yang artinya setelah kita mengerti kita harus melakukannya Kita harus menghidupinya Kita harus mentaatinya Merupakan tanggung jawab kita untuk menghidupi kebenaran Roh kudus hanya membukakan Tapi keinginan untuk tak tekad untuk berubah Harus lahir dari kerinduan hati kita Ephesus 4 dikatakan bahwa kita harus membuang hidup kita yang lama Kita yang harus mengambil keputusan untuk mengenakan manusia baru Di dalam Roma 12 ad yang kedua Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna Pembaharuan akal budi adalah pekerjaan roh kudus dalam hidup kita Sehingga kita beroleh paradigma Pengertian yang benar Yang membuat kita mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna Tapi sekali lagi, keputusan kita untuk hidup dalam kebenaran Tekad kita sendiri yang harus lahir dari hati kita Untuk menghidupi paradigma yang roh kudus berikan dalam hidup kita Ephesus 4 ayat 25 memberikan tanggung jawab kepada kita Untuk membuang dusta Dikatakan karena itu, buanglah dusta Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain Karena kita adalah sesama anggota Ayat 26, apabila kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis Ayat 28, orang yang mencuri Janganlah ia mencuri lagi Tetapi baiklah ia bekerja keras Dan melakukan pekerjaan yang baik Dengan tangannya sendiri Supaya ia dapat membagikan sesuatu Kepada orang yang berkekurangan Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor Keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan yang baik Untuk membangun di mana perlu Supaya orang yang mendengarnya Beroleh kasih karunia Ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh kudus Allah yang telah Memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan Ayat 31, segala kepahitan Kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah Hendaklah dibuang dari antara kamu Demikian pula segala kejahatan Ayat 32, tetapi hendaklah Kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra Dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Paradigma pengertian yang baru Akan kebenaran dan kekudusan dan kekekalan Adalah pemberian roh kudus Adalah pekerjaan roh kudus Anugerah Allah bagi hidup kita Tapi bagaimana hidup kita berubah? Kita harus berubah dengan paradigma yang baru Yang roh kudus telah berikan Kita harus mengambil keputusan Untuk tidak lagi mencuri Kata firman Tuhan Untuk tidak lagi berdusta Untuk tidak lagi membiarkan kemarahan Menguasai kita Kita tidak boleh lagi mengeluarkan perkataan kotor Kita tidak boleh mendukakan roh kudus Dengan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan kita Kita tidak boleh bertikai Kita tidak boleh saling memfitnah Dan kita harus berhenti berbuat jahat Kita harus ramah Penuh kasih mesra Dan kita harus saling mengampuni Itu bagian kita Kalau kita mau berubah Kita sendiri yang harus bertekad Untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama Kita yang harus mengambil keputusan Untuk meninggalkan selingkuhan kita Kita yang harus mengambil keputusan untuk berhenti malas-malasan Dan mulai rajin bekerja Kita yang harus mengambil keputusan untuk berhenti berhutang Kita yang mulai mengambil keputusan untuk hidup kita jadi berkat bagi orang lain Saya mau tutup dengan sharing apa yang pernah ditanyakan Oleh salah satu member dari Impact Family Yaitu Cell Group Impact Community Indonesia Dia bertanya begini Kenapa Tuhan membiarkan kita jatuh dalam dosa? Kan Tuhan tahu Apa yang ada dalam hati kita Kenapa Tuhan biarkan kita ngambil keputusan yang salah? Kenapa Tuhan biarkan kita jatuh ke dalam dosa? Saya mau jelaskan Tuhan itu memberi manusia kehendak bebas Tapi sebenarnya Tuhan itu berusaha menjaga kita Lewat firmannya Tuhan ngajarin kita jalan-jalan kebenaran Lewat firman Tuhan Dan ada roh kudus yang dia berikan dalam hidup kita Untuk menuntun kita Mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan Supaya kita mengambil keputusan yang benar Dan hidup di dalam jalan-jalan Tuhan Roh kudus kerap kali pasti mengingatkan kita Lewat suara hati nurani kita Bahkan ketika waktu kita mau berbuat dosa Pasti rohnya di dalam batin itu mengingatkan kita Tetapi apa yang terjadi? Ketika roh kudus mengingatkan kita Jangan mencuri Jangan selingkuh Jangan berbohong Apakah kita berhenti berbuat dosa? Satu Timur Satuen 19 berkata Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu Dan karena itu kandaslah iman mereka Justru pencobaan ujian dalam hidup kita Diizinkan Tuhan Supaya Tuhan tahu isi hati kita yang sebenarnya Tuhan memakai ujian untuk mengetahui isi hati kita Ulangan 8 dan kedua Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di Padanggurun selama 40 tahun ini Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak Tuhan mengizinkan hidup kita di uji Pencobaan datang Supaya Tuhan dapat melihat reaksi hati kita Saya percaya Tuhan justru ingin menguji kita Apakah kita akan mengambil keputusan yang benar dalam hidup kita Ketika masalah itu datang Apakah kita akan tetap mengucap syukur Apakah kita akan tetap taat kepada firman Tuhan Anak muda ini kembali bertanya kepada saya Kalau saya tahu rencana Tuhan Kalau saya tahu takdir hidup saya Saya pasti hidup dalam ketaatan Kenapa Tuhan gak kasih tahu aja rencana Tuhan buat saya Saya mau ingatkan Bangsa Israel sudah diberitahu Rancangan Tuhan bagi masa depan mereka Yaitu negeri yang berlimpah susu dan madu Tapi apa mereka taat Waktu mereka diuji di padang gurun Dalam perjalanan menuju Tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan bagi mereka Seperti sifat manusia pada umumnya Meski telah melihat tangan Tuhan bekerja menyertai mereka Mereka telah mengalami berbagai pertolongan dan penyediaan Tuhan Mereka tetap tidak mengucap syukur Tetap bersungut-sungut Hidup dalam penyeman berhala Terus berbuat jahat Hidup dalam dosa percabulan Dan mereka terus menyakiti hati Tuhan Lalu apakah dengan hukum manusia akan taat Ingat Tuhan itu memperlambat perjalanan bangsa Israel di padang gurun Mereka berputar-putar selama 40 tahun Tapi kesetiaan Tuhan gak pernah meninggalkan mereka Sampai akhirnya Tuhan berusaha memagari mereka untuk jangan berbuat jahat Dengan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa dalam dua loh batu Bahkan Musa menuliskan lagi 613 perintah dalam kitab Taurat Tapi apakah bangsa Israel taat? Apakah bangsa Israel menjadi taat kepada kehendak Tuhan meski sudah tahu rencana Tuhan bagi mereka? Sekalipun mereka dipagari dengan 10 perintah Allah dan 613 hukum Taurat? Tidak! Bagaimana membuat manusia itu taat kepada Tuhan? Akhirnya Tuhan tahu Yang pertama manusia tidak bisa hidup tanpa hukum Tanpa hukum kita jadi liar Manusia itu memang harus diatur Tuhan jadi sadar bahwa manusia gak bisa hidup tanpa hukum Yang kedua meskipun sudah dipaksa dengan hukum Manusia tetap gak taat Buktinya banyak yang melanggar hukum Yang ketiga meski tahu kehendak Tuhan Manusia tetap tidak taat Akhirnya Tuhan mengerti bahwa keinginan untuk taat kepada Tuhan Hati yang mengasihi Tuhan Harus lahir dari keputusan hati kita sendiri Manusia itu gak bisa berubah hanya karena dipaksa Terima kasih telah menonton! Cerita anak pedalaman Dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama tangan pengharapan Terima kasih telah menonton!